Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini Aku buat tewan yang super Enak banget, kuahnya super Mantul banget, dan disini Aku pakai kuahnya pakai udang Rasanya jadi lebih enak Banget, mau tau gimana cara Membuatnya, yuk saksikan terus Video aku ini sampai dengan selesai Disini aku pakai ikan Giling ekor kuning, sebanyak 1 kg Tambahkan air sebanyak 400 ml Dan ini kita aduk Hingga tercampur merata ya Seperti ini sudah Kemudian kita tambahkan dengan 2 sendok makan garam Tambahkan 2 sendok makan penyedap rasa Atau teman-teman Agar rasa ikannya lebih tajam Bisa ditambahkan dengan micin ya Karena disini micinku habis Jadi aku pakai penyedap rasa saja Kemudian kita aduk hingga tercampur merata Kemudian tambahkan dengan 6 butir putih telur Kita aduk lagi ya Hingga tercampur merata Kemudian tambahkan dengan 800 gram Tepung tapioca Ini kita masukkan secara bertapi ya Agar mudah untuk mengaduknya Tepuk toka Tepuk toka Terima kasih. Seperti ini sudah. Ini siap untuk kita rebus. Panaskan terlebih dahulu air di dalam panci sampai benar-benar mendidih. Nah ini sudah mendidih, kita matikan api kompornya. Kemudian kita pindahkan seperti ini. Kemudian langsung saja kita ambil sedikit demi sedikit adonannya dengan cara seperti ini ya. Kita ambil, kemudian kita masukkan ke dalam air seperti ini, jangan terlalu besar. Karena pada dasarnya tewan itu bentuknya keriting-keriting ya. Jadi kita letak-letakkan seperti ini agar berbentuk keriting. Lakukan hingga selesai. Jika sudah, kemudian kita akan rebus. Nah ini kita akan masak di atas kompor menggunakan api sedang. Dan sesekali kita aduk agar tidak lengket di bagian bawah ya. Jika sudah mengapung, nah ini sudah mengapung. Artinya sudah matang dan kita angkat ya. Oke. Di sini aku pakai udang sebanyak 500 gram. Kemudian ini kita kupas kulitnya. Tapi jangan dibuang ya kulit dan kepalanya. Karena di sini kulitnya kita akan jadikan kaldu untuk kuahnya. Nah ini sudah kita kupas. Sekarang kita akan cincang. Cincang halus ini udang-udangnya. Atau teman-teman bisa juga di blend ya. Ini sudah kita sisikan terlebih dahulu. Lanjut. Kita akan siapkan bawang putih sebanyak 150 gram. Dan ini kita akan haluskan. 50 gram bawang merah. Ini aku buatnya versi banyak ya. Dan sisanya akan disimpan di dalam freezer. Kemudian 3 bungkus kecil ebi kering. Seperti ini. Dan ini kita akan isi air sedikit saja. Agar mudah proses blendernya. Seperti ini. Jika sudah. Ini kita akan haluskan. Sudah halus kita sisikan. Nah ini kulitnya. Dan kepalanya kita akan buat kaldu. Kita ambil sedikit saja. Sebagiannya kita akan simpan di dalam freezer. Karena tewannya tidak aku pakai semua. Jadi aku sedikit-sedikit saja. Ini hanya untuk dimakan di rumah. Untuk anak-anak saja. Nah ini hanya sebagian ya. Aku ambilnya. Sedikit saja. Aku ambil. Kemudian. Lanjut kita akan menumis bumbu yang sudah kita haluskan. Panaskan terlebih dahulu minyak gorengnya. Jika sudah panas. Kemudian langsung saja kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Kita tumis sampai harum dan juga benar-benar matang. Tapi mohon maaf ya teman-teman. Udang yang sudah kita cincang tadi tidak masuk ke dalam tumisan ini. Jadi nanti udangnya yang sudah aku cincang tadi. Itu aku tumis lagi karena aku kelupaan. Mohon maaf ya. Jadi teman-teman nanti udang yang tadi sudah dicincang. Itu ditumis barengan dengan bumbu yang sudah dihaluskan ya. Atau bisa juga teman-teman dihaluskan saja udangnya jadi lebih enak ya. Karena aku dicincang agar berasa nanti pas makan tergigit itu si udangnya. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian masukkan 2 bungkus lada bubuk. Atau bisa juga bisa ditambahkan dengan 5 bungkus ya. Karena disini aku tidak terlalu pedas. Jadi aku tambahkan dengan 2 bungkus saja. Dan jangan lupa ya dikasih garam dan juga penyedap rasa atau micin. Kemudian tambahkan dengan 50 gram gula merah. Tambahkan garam. Sudah matang. Kemudian ini kita angkat. Dan aku masukkan ke dalam wadah. Nah jika ingin dipakai bisa diambil sesuaikan saja. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita panaskan minyak goreng. Kemudian ini kita akan tumis kulit udang dan juga kepala udang. Kita tumis sampai harum dan juga matang ya. Tujuannya disini agar nantinya kuahnya tidak amis ya. Sudah matang. Kemudian kita akan tambahkan dengan air sebanyak 1 liter. Kita masak sampai mendidih. Sudah mendidih kita matikan api kompornya. Selanjutnya kita ambil bumbu yang sudah kita tumis tadi. Dan kita masukkan air yang sudah kita buat dari kulit udang dan juga pal udang tadi. Dan disaring ya. Setelah itu ini kita masak. Dan ini kita masukkan beberapa potongan dari buah bengkoang. Yang sudah dipotong panjang ya. Nah ini kita stop terlebih dahulu. Karena lupa tadi ini udang cincangnya dimasukkan ke dalam tumisan. Jadi ini kita tumis terlebih dahulu untuk dimasukkan ke dalam kuah. Ini kita tumis sampai benar-benar matang ya teman-teman. Sudah benar-benar matang. Ini kita matikan api kompornya. Kemudian kita angkat. Nah ini kuahnya kita akan masak. Dan udangnya sudah kita masukkan ya. Ini aku tambahkan dengan sedikit garam. Karena masih kurang asin. Dan juga aku tambahkan dengan penyedap rasa ya. Dan langsung saja kita masukkan tewan yang sudah kita buat tadi. Seperti ini ke dalam kuahnya. Dan ini kita akan masak sampai benar-benar mendidih ya. Tewannya kita masukkan secukupnya saja. Sudah mendidih. Ini kita matikan ya api kompornya. Nah sekarang kita akan masukkan ke dalam mangkuk. Ini sudah aku isi dengan bihun di dalam mangkuk. Kemudian langsung saja kita masukkan ke dalam mangkuk. Kemudian aku tambahkan dengan jamur kurang. Yang sebelumnya sudah aku rendam menggunakan air panas. Kemudian taburkan dengan potongan daun bawang. Secukupnya saja. Masukkan timun. Dan juga bawang goreng. Tak lupa sambal agar lebih mantap ya makannya. Kemudian ini kita aduk. Sekarang akan aku cicipi terlebih dahulu ya. Ini aromanya saja sangat menggoda banget teman-teman. Teman-teman bisa juga tambahkan dengan kecap ya. Bismillah. Masya Allah enak banget ini rasanya beneran. Recommended banget. Teman-teman wajib banget untuk dicobain di rumah. Semoga tidak bermanfaat ya video aku ini. Terima kasih sudah menonton video aku ini. Sampai dengan selesai. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.